Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review mobil Wuling. Tapi ini Wuling-nya beda banget loh. Dia ini Convero yang paling terbawah. Mau tau apa mobilnya? Nanti saya tunjukin ya. Ini dia mobilnya Wuling Formo Blind Fan. Saksikan bumper yang satu ini. Halo guys, selamat siang. Hari ini aku akan pengen nge-review Wuling Formo Blind Fan. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari ekstereonya dulu ya. Nah, untuk Wuling Formo ini, dia ini grillnya hampir mirip ya sama tipe Convero yang paling terbawah. Yang bikin beda ini, dia tuh warna grillnya ini berwarna hitam. Tapi Wuling-nya pun masih berwarna merah. Dan lampu fog light-nya dia nggak ada ya di sini ya. Untuk headlight dia sudah multi reflektor. Lampu sen-nya dia sudah menggunakan buah lamp yang berwarna kuning ya di sini. Jangan berharap kita mendapatkan mobil Wuling Formo ini dengan chrome-chromenya ya di sini. Kalau gitu saya akan membahas mesinnya ya. Nah, untuk mesinnya ini, Wuling Formo ini menggunakan mesin 1200 cc. Tenaga yang dihasilkan ini 77.5 horsepower. Dan torsinya ini dia 110 Nm ya. Dan penggeraknya ini dia roda belakang ya untuk Wuling Formo ini. Nah, untuk Wuling Formo ini dia antenanya bukan shark pin antena. Tapi dia modelnya shark pool ya di sini. Dia posisinya taruh di depan. Lalu untuk tampilan sampingnya ya. Untuk Wuling Formo ini dia... Ini versi blind fan-nya ya di sini. Nggak ada jendela tengah dan belakang ya di sini. Polos banget. Untuk Wuling Formo ini, dia ini handle-nya berwarna hitam. Tapi uniknya ini hitam black glossy ya di sini. Kan biasanya kan mobil komersial itu berwarna hitam dove. Kalau ini dia beda banget di sini. Untuk cover spion-nya dia berwarna hitam glossy dan lampu sein-nya ini sudah menggunakan LED. Jadi, untuk velg-nya dia menggunakan kaleng. Dan ban yang dia gunakan ini bermerek GT Radial Campiro Eco yang berukuran rim 18 ya di sini. Dan remnya ini di bagian depan ini dia rem cakram. Lalu untuk rem belakang, dia masih menggunakan trommel ya. Untuk rem belakang. Nah, ini untuk cover tanky bensinnya dia di sebelah kanan dan ada slot kuncinya ya di sini. Coba saya buka. Nah, ini dia untuk mengisi bensinnya dia harus di sebelah kanan dan di kiri. Nah, ini dia tampilan belakang dari Wuling Formo. Dia kacanya pun juga ditutup juga ya. Nah, tapi ini bahannya besi ya. Dan finishing-nya ini dia untuk rear ganis. Flat-nya ini berwarna hitam glossy juga. Bukan hitam daft. Biasanya kan mobil-mobil kayak komersil sekelas kayak gini kan hitam daft. Tapi kalau Wuling Formo ini dia beda banget untuk finishing yang berwarna hitam ini. Melainkan hitam daft. Untuk lampu rem dia masih menggunakan bohlam dan juga lampu sein dan begitu pun juga lampu mundur. Dan ini dia ada emblem Formo tapi menggunakan timbul dan juga ada emblem Wuling-nya juga ya di sini. Untuk bumper dia tuh sewarna dengan body ya untuk Wuling Formo ini. Kalau gitu saya akan masuk ke bagian interior. Nah, untuk door trim dia ini Wuling Formo berwarna coklat ya. Coklat gelap ya di sini. Dan handle door-nya dia berwarna hitam daft. Untuk central-nya pun juga. Dia di bagian pengemundi dan penumpang depan sudah dilengkapi dengan window, pop for window. Dan ini ada cup holders dan juga ada storage area. Dan ini untuk tempat handle-nya berwarna hitam karbon ya di sini. Untuk kursi bahan joknya ini berwarna, eh berbahan fabric. Fabric abu-abu ya di sini. Dan pengaturan kursinya ada reclining dan sliding saja ya di sini. Dan dia ini ada, hanya ada membuka cup mesin di sini. Tapi kalau membuka cup bensinnya, kita harus pakai kunci yang barusan tadi ya. Dan ini ada dummy tombol dan ada tempat storage area. Oke, kalau gitu saya akan masuk ke dalam mobil ini. Nah, untuk jendela bagian pengemudi dia hanya sekali up and down aja ya autonya ya. Untuk pengaturan kacanya ini dia manualnya pakai tangan ya. Nah, untuk cooling formo ini baik kanan maupun di kiri juga di sini. Nah, ini untuk menutup jendelanya hanya sekali klik, baik buka maupun tutup. Nah, ini kuncinya ya. Dia nggak pakai alarm untuk cooling formo ini. Kalau gitu saya kan nyalakan mesinnya ya di sini. Nah, untuk cooling formo ini tampilan instrumen klusternya di MID hanya berwarna monotone saja ya. Dia belum full color. Oke, kalau gitu saya akan nyalakan mesinnya ya dalam keadaan pintu terbuka. Nah, ini suara mesinnya halus untuk cooling formo ini. Kalau gitu saya akan tutup pintunya. Oh ya, by the way mobil ini sudah dilengkapi dengan speaker. Kalau gitu saya akan nyalakan AC daripada panas ya. Dia hanya untuk tombol AC ada fan speed, ada pengaturan semburan udara, lalu pengaturan suhu, dan ini ada tombol AC-nya. Dan ini ada tombol open close air-nya. Nah, untuk formo ini dia ada 5-speed manual transmission. Dan rem tangan ini mekanical, tapi ujungnya dia berwarna hitam. Dan dia sudah dilengkapi dengan 2 cup holders dan ada storage area. Untuk coin holders-nya pun juga ada di sini. Nah, ini untuk tombol USB port dan juga ada power outlet di sini. Tapi power outlet-nya berukuran 12V 120W. Nah, untuk cooling formo ini dia nggak ada pengaturan tilt steering ya di sini maupun telescopic. Mari kita beralih ke takometer, kita cek MID ada apa aja di sini. Pada trip A dan trip B juga ya di sini. Cuma itu aja. Nah, untuk steering, dia sudah power steering, tapi ini steeringnya ringan banget. Dan ini bunyi klaksonnya. Sayangnya, untuk cooling formo ini dia nggak ada dual SRS airbag ya. Untuk bahan dashboard-nya dia pun juga plastik. Dan di sini nggak ada jam, tapi biasa kan mobil Convero di sini taruh jam anal, jam jarum di sini. Tapi kalau formo, dia tampilin lambang cooling ya di sini. Untuk lampu saya, dia sudah one-tone signal. Dan ini ada tuas swiper-nya. Oke, kita beralih ke head unit ya di sini. Ini ada tombol menyalakan head unit, ada tombol mode AM-FM. Dan ini tombol mute, ini untuk mengganti station radio, dan ini radio, ada AM-FM. Dan ini untuk tombol channel-nya ya di sini. Dan sayangnya untuk cooling. Formo ini dia nggak ada slot CD-nya ya. Dan ada lampu hazard-nya di tengah. Dan ini untuk laci membuka laci di bagian penumpang depannya di sini. Untuk lampu kabin dia ada di sini juga. Dan ada cover untuk penahanan matahari di sini. Tapi dia belum dikasih kacang ataupun yang lain-lain, tapi sudah dilengkapi dengan card holder-nya di sini. Dan ini kaca spion tengahnya, dia bodenya fix ya. Oke, kalau gitu saya akan membahas di bagian belakang. Nah, ini dia di barisan kedua dan ketiga. Ini sangat luas sekali ya. Ya, emang basisnya ini dari Wuling Convero. Dia ini nggak ada lampu kabinnya maupun nggak di cover ya di sini, bodi dalamnya. Jadi sehingga kelihatan untuk tonjolan bandan kanan maupun kiri. Oh ya, by the way, untuk mobil Formo ini pengaturan seatbelt-nya masih fix. Tapi kalau di bagian penumpang depan dia hanya ada handgrip aja ya. Tapi kalau di bagian pengemudi nggak ada. Nah, untuk Wuling Formo ini dot rim-nya sama aja di bagian pengemudi ya untuk penumpang depannya. Dia, tapi hanya ada pengaturan power window ya di sini. Dan ada cup holders, maupun storage area, dan ada speaker. Untuk pengaturan joknya, dia hanya ada senderan dan posisi saja. Sisanya nggak ada sama sekali. Oh ya, by the way, mobil Formo ini sudah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran ya di sini. Oke, kalau gitu saya akhiri reviewnya ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!